Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel saya yang akan membahas seputar dunia bonsai maupun tanaman hias Di video kali ini saya akan mereview jenis-jenis tanaman yang bisa kita buat untuk menjadi bonsai Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang Oke lanjut Yang pertama adalah beringin Beringin banyak dijumpai di sekitar rumah kita, di tembok-tembok maupun di pinggir-pinggir kali Ini ciri-ciri daun beringin seperti ini Ini sangat bagus untuk dijadikan bonsai sahabat Dan yang kedua adalah jemara Jemara bisa diperbanyak dengan cara cangkok Ini contoh cangkokan saya Sudah satu minggu ya, tapi belum keluar akar Lanjut Dan yang ketiga adalah kembang sepatu Ini kembang sepatu, ciri-ciri bunganya seperti ini Ini daun dan daunnya bergerigi ya, lancip-lancip ya Seperti ini Ini sangat bagus untuk dijadikan bonsai Oke, kita lanjut Dan yang selanjutnya Ini adalah duranta atau sinyunakal Ini juga bagus untuk dijadikan bonsai Ciri-ciri daunnya seperti ini Ini semua tanaman pagar ya teman-teman Oke, kita lanjut Dan diurutan selanjutnya ini Ini adalah bougainville Atau kembang kertas Ini juga sangat bagus untuk dijadikan bonsai Dan tak jauh-jauh ya sahabat bonsai Di sebelahnya sudah ada ini Ini di tempat saya Biasa orang menyebutnya adalah awar-awar Ini sangat recommended ya sahabat Karena awar-awar ini Bisa disambung sisip dengan loa Ini ciri-ciri daunnya Halus Mengkilat Dan lebar-lebar Oke, kita review bahan bonsai selanjutnya Di urutan selanjutnya Ada lantana sahabat Seperti ini ciri-ciri daunnya Ini adalah bunga lantana Seperti ini ciri-cirinya Dia memiliki duri-duri kecil di setiap ranting-rantingnya Dan berdaun seperti ini Ini sangat bagus untuk dijadikan bonsai Dan bisa dicambung berbagai warna bunga Oke, lanjut sebelahnya Dan ini adalah daun murbei ya sahabat Nah, daun murbei seperti ini Ciri-cirinya Dan ini sangat bagus Dan sangat rekomen Bagi sahabat-sahabat bonsai Yang ingin menjadikannya Sebagai bonsai Oke Kita lanjut Oke sahabat Dan di urutan selanjutnya adalah Katu ya sahabat Katu memiliki daun yang kecil Dan ini adalah bunga katu Dan bila berbuah Ini sangat bagus sekali Dan ini sangat bagus sekali Untuk dijadikan bonsai Oke sahabat Kita lanjut lagi Dan di urutan selanjutnya adalah Waru Kalian mungkin sudah tak asing lagi Dengan pohon yang satu ini Ini pohon yang sangat ramai Dan sangat banyak diminati oleh Bobonsai Dan ini adalah ciri-ciri daun waru Ini semua Bisa didapat di Samping-samping rumah Oke Kita lanjut videonya Dan di samping waru Kita menemukan lagi Ini adalah Kaliandra Daun Kaliandra yang berbintik putih Seperti ini daunnya Nah ini adalah Kaliandra Oke kita lanjut lagi Dan yang terakhir ini adalah Daun serut Seperti ini Kaku dan kasar Ini adalah ciri-ciri Pohon serut Ini daunnya Seperti ini Oke sampai disini dulu sahabat Video saya Semoga bermanfaat Samping-samping rumah Samping-samping rumah Samping-samping rumah -